Intro Shalom Horas untuk kita semuanya Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini Mari kita berdoa Kasih karunia dan damai bagimu yang dari Allah Bapak Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Amin Firman Tuhan untuk kita pada hari yang berbahagia ini Diambil dari kitab Roma Pasal yang kedua ayat 29 demikian bunyinya Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia Yang tidak nampak kejahudiannya Dan sunat ialah sunat di dalam hati Secara rohani bukan secara hurufia Maka pujian baginya datang bukan dari manusia Melainkan dari Allah Saudara yang terkasih Inilah ajakan dari Rasul Paulus Kepada orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen Pengikut Kristus Demikian juga kepada orang-orang Kristen Di daerah perantauan di Roma Agar semua hal di dalam Tuhan Melakukan kehendaknya Memang dalam tradisi Yahudi Sunat itu adalah bentuk sejarah Perjanjian Allah sendiri Kepada umat Israel Allah berjanji Perjanji akan memberkati Abraham dan keturunannya Bahwa dialah Allah yang kekal Dan umat Israel adalah umat Tuhan Selama lamanya Inilah perjanjian Tuhan dalam konteks sunat Dalam tradisi Yahudi Yang kedua Tuhan katakan juga dalam janjinya Engkau harus Hai Abraham engkau harus dan keturunanmu Harus memotong kulit katan Anakmu laki-laki Dan seisi rumahmu Itulah satu yang engkau pegang Bahwa Aku adalah Allahmu Dan engkau adalah Yang kuberkati Nah Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma Dan orang-orang Yahudi Yang di Roma maupun orang-orang Kristen Yang bukan orang Yahudi Mengatakan Bahwa kejahudian Yang sejati bagi orang Yahudi Bukan soal tandanya Bukan soal tanda lahiria Tetapi adalah Perbuatan dari hati Hati itulah tempat bersemayam Tuhan Dan dalam Yesus Kristus Kita telah ditebus Maka tanda keselamatan itu Ada di dalam Iman percaya kepada Kristus Yang menembus dosa kita Dan menyelamatkan kita Dari kematian selama-lamanya Sehingga sarana Tentang hukum Taurat Sunat lahiria itu Itu tidak lagi begitu penting Tetapi yang inti yang paling penting Adalah Sunat Di dalam hati Tidak harus dinampakkan Bahwa kita sebagai pengikut Kristus Secara tanda-tanda lahiria Tapi secara rohania Dalam perbuatan Nah sunat itu artinya Memotong kulit katan Kita dalam hati kita ini Yang telah dibersihkan oleh darah Kristus Setiap hal-hal Perbuatan-perbuatan yang tercelah Harus kita buang Itulah sunat rohani Apakah bagian isi daripada Sunat Dalam hati itu Ya tidak jauh dari Firman Tuhan yang dikatakan Rasulullah Pada jemaat Galatia Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 Buah-buah roh Sebab buah-buah roh itu Adalah kasih Sukacita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kelemah-lembutan Penguasaan diri Itulah Menjadi isi Perbuatan kita Dalam Sunat rohani Mari Bapak Ibu Dalam dunia ini Kehidupan kita Hidup kita adalah Panggung rohani Oleh sebab itu Kita harus dengar-dengar Konfirman Tuhan Melakukan Hal-hal yang Bersifat rohani Dalam perbuatan kita Yang nampak Sehingga kita akan Dipuji Oleh Tuhan Bukan di hadapan manusia Itu sebab yang tadi Dikatakan Jikalau kita Melakukan sunat rohani Maka pujian Bagi kita Datang bukan dari manusia Melainkan dari Allah Mari Dalam setiap hidup kita Yang kita jalani Inilah panggung Bagi kita Untuk melakukan Sunat rohani secara Tiap hari Melakukan hal-hal yang baik Dan Memotong Atau menjauhkan Hal-hal yang tercelah Amin Kita berdoa Terima kasih Bapak di sorga Kami telah mendengarkan firmanmu Betapa Kehidupan rohani kami Ditentukan Di dalam hati kami Yang percaya kepada engkau Dan melakukan Apa yang engkau kendaki Pengajaran-pengajaranmu Itulah sunat yang sejati Bagi setiap pengikut Kristus Demikian juga Di tengah-tengah kehidupan Orang-orang jahudi Yang disampaikan oleh Rasul Paulus Tuhan Biarlah setiap Kehidupan kami Sehari-hari Adalah panggung kami Melakukan perbuatan-perbuatanmu Yang Membawa Pujian bagimu Perbuatan-perbuatan Yang seturut dengan kehendakmu Itulah Kami melakukan Sunat setiap hari Tidak hanya secara lahiria Yang engkau Tekankan kepada Orang-orang jahudi Dan tidak menjadi Harus bagi Pengikut Kristus Sebagaimana Paulus mengatakan Sunat rohani Yang penting Terima kasih Bapak Berkati kami Dalam setiap Langkah kehidupan kami Perjalanan hidup kami Masing-masing Berkati keluarga kami Berkati hidup kami Jauhkan dari segala Hal-hal yang tercelah Biarlah kami Melakukan firmanmu Sebagai bagian daripada Sunat rohani Sehingga kami Menjauhkan hal-hal yang jahat Di tengah-tengah kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang mengampuni dosa kami Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!